Di pasar tanah air, Axio selama ini dikenal sebagai merek komputer lokal, namun tidak lebih dari itu. Tapi benarkah begitu? Minggu lalu, kami dan teman-teman tech influencer dikasih kesempatan langka oleh Axio untuk mengunjungi beberapa tempat demi membuktikan bahwa beli sebuah laptop Axio lebih dari sekedar beli merek lokal. Kisah ini dimulai dari Cakung, Jakarta Timur. Kalau Apple punya Apple Campus, Google punya Google Plex, Axio atau PT TDI punya instalasi ini. Ini bukan sekedar kantor pusat daripada Axio Indonesia, namun juga gudang, service center, dan hebatnya. Juga fasilitas produksi slash perakitan. Ada banyak bagian bangunan ini yang tidak boleh direkam termasuk gudang dan fasilitas integrasi PCB. Jadi langsung saja kita cerita dikit tentang salah satu hal produksi Axio. Yap, di sini komponen-komponen laptop, komputer, dan produk-produk lainnya disatukan dan dikemas oleh ratusan karyawan yang sebagian besar lulusan SMK Indonesia. Jadi, meski sebagian besar komponen-komponen laptop Axio masih produksi luar, perakitan, packaging, dan instalasi laptop banyak yang dilakukan di Indonesia sehingga membantu menyerap tenaga kerja di bidang manufaktur. Menurut Axio, pabrik yang berlokasi di kawasan Cakung ini bisa memperkerjakan up to 600 karyawan dengan output saat ini up to 20 ribu laptop per bulan. Assembly lainnya lumayan canggih, sudah pakai konfirmat otomatis yang berarti nggak didorong-dorong secara manual. Saat kita berkunjung, pabrik ini sedang fokus memproduksi Axio Hype Series dan Axio Pongo 725 terbaru. Sebagian besar produksi dikerjakan oleh karyawan tetap, namun ada sebagian dikerjakan pula siswa-siswi magang lulusan SMK pilihan dari Axio Class Program dan yang cukup mengejutkan saat kami datang sedang ada dua karyawan di Fable yang sedang bekerja dari program Bisa Bersama Axio. Program yang bagus untuk memperdayakan kaum di Fable yang masih mampu bekerja dan memenuhi kualifikasi. Singkat cerita, dari segi produksi saat ini belum ada pabrikan laptop lain di Indonesia yang skala produksi lokalnya se-level Axio. Dengan kandungan TKDN beberapa produk mereka saat ini up to kisaran 30 hingga 40 persen, nggak heran juga Axio dipilih sebagai kontraktor utama di banyak program pengadaan komputer pemerintahan. Selesai keliling pabrik, sambil ngemil dan ngeteh, kami melihat-lihat salah satu Axio Care Platinum Service Center 1 dari 14 lokasi di seluruh Indonesia yang ada di bagian depan gedung. Service center ini memang dimiliki dan dibawah kontrol Axio sepenuhnya, jadi garansi resmi Axio itu bukan omong kosong ya, pelayanannya mereka klaim setara service center merk-merk global dengan teknisi terkualifikasi, ruang tunggu nyaman, dan pengerjaan yang bisa ditunggu. Misalkan pun teknisi tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 6 jam, pelanggan bisa ditawari laptop Axio pengganti sementara selama laptop ditinggal pengerjaannya di service center. Contoh Axio Care Platinum lain itu ada di Bandung, nanti kita bahas lagi karena kita sempat mampir, namun jika kalian misalkan hidup di kota yang tidak terjangkau Axio Care Platinum pun, di seluruh Indonesia ada total 177 service center resmi Axio. Selepas pagian berkeliling pabrik, kantor, dan service center PT TDI, perjalanan kita lanjut sejauh 220 km ke arah kota Cirebon, Jawa Barat. Di sana kita kaget juga ya, tahu-tahu masuk keraton Kak Cirebonan, disambut dengan tarian dan musik tradisional Cirebon di pelataran keraton. Ditemani Turk keliling keraton, melihat-lihat barang pusaka menarik yang umurnya ratusan tahun, hingga duduk makan malam bersama Sultan Kak Cirebonan ke-9, beserta permaisurinya. Meriah banget kesempatan yang luar biasa dari Axio dan juga pihak keraton Kak Cirebonan, berasa tamu VIP meski pada hari itu gak nyangka bakal ketemu Sultan. Jadi mohon maaf, mungkin kami agak salah kostum today. Ya sudah, yang penting semoga laptop Axio hype yang diserahkan ke baginda Sultan Kak Cirebonan bisa bermanfaat di keraton. Hehehe. Jadi selain ngasih oleh-oleh laptop buat Sultan, tujuan Axio mengajak kami ke kawasan Cirebon ini adalah untuk menunjukkan kami semuakan Axio Class Program. Wah, selamat datang guys. Setelah perjalanan singkat dari Cirebon ke Kuningan, tiba-tiba kami disambut meriah oleh siswa-siswi SMK Pertiwi Kuningan. Sebuah SMK yang ekserta dalam kerjasama corporate social impact dari PT Terra Data Indonesia TBK alias Axio. Per Maret 2024 ini setidaknya ada seribu SMK, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya yang telah bergabung dalam Axio Class Program. Cakupan Axio Class Program ini apa saja ya? Secara singkat, di SMK Pertiwi ada mulai dari Axio Mengajar, yaitu di mana siswa-siswi yang mengambil teknik komputer dan jaringan, diberikan pelatihan merakit laptop atau tablet, coding, mengoperasikan robot, dan masih banyak lagi dalam Axio Smart Classroom. Bahkan lucunya dalam kelas yang kita masukin, siswa presentasi depan kelas mengajarkan siswa lain, dan dibantu guru bila ada kesalahan dalam menjelaskan. Tentu bukan sekedar belajar teori ya, karena Axio juga mensponsori SMK-SMK ini dengan Teaching Factory. Sebuah ruang belajar rakit komputer yang sudah sesuai standar industri, memastikan siswa-siswi SMK ini ketika lulus bisa siap kerja di pabrik, nggak kagok, beserta replika service center dan sebagainya juga ada di kawasan sekolah. SMK Pertiwi Kuningan ini salah satu yang terbesar ya di wilayah tersebut, dan ini lengkap banget. Sekolah favorit yang sangat berpotensi mencetak SDM-SDM unggul masa depan. Satu hal yang selanjutnya bikin berkesan, menyadarkan, dan sekaligus terharu adalah ketika Pak Timi dari Axio Class Program bertutur. Kenapa sih dipaksa harus beli merek komal? Barangnya masih jelek, harga segini kita bisa beli merek begini, begini, begini. Kalau teman-teman terus-terusan kita pakai barang dari luar negeri, datang kardus, jual ke sana, jual modal 10 juta, dijual 15 juta, cuan 5 jutanya balik-balik ke luar negeri. Tapi hari ini, teman-teman kalau mendukung merek Indonesia, modal 10 juta, Axio jual 15 juta, Axio untuk 5 juta, Tapi untungnya itulah yang kita capai untuk menjalankan program-program seperti ini. Dan juga kita berikan riset, kita perbaiki terus produk-produk kita. Ketika Anda beli laptop merek luar, uangnya sesimpel keluar Indonesia. Tetapi kalau kita beli produk Axio, produk dalam negeri, Anda juga memberi uang untuk memperdayakan SMK-SMK di seluruh Indonesia, membantu mengasah skill-skill calon SDM Indonesia unggul, memperdayakan tenaga kerja manufaktur lokal, dan masih banyak lagi manfaat yang ujung-ujungnya, menguntungkan kita sendiri, bangsa Indonesia. Beli produk Axio ketimbang merek laptop luar, bukan sekedar soal dapat laptop bagus, tetapi tampaknya juga sekaligus mendukung program pendidikan, dan industri manufaktur dalam negeri. Ini bukanlah sebuah program yang baru jalan 1-2 tahun, melainkan sudah berjalan setidaknya 10 tahun. Sedikit bonus, setelah itu kami bergegas ke kota Bandung, tepatnya ke Axio Kirl Platinum Cabang Bandung yang berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Tidak sekedar service center, di sini terdapat juga satu lagi teaching factory lengkap untuk Axio Class Program, dan yang terbaru dilengkapi pula dengan sebuah Axio Future Creator Hub, sebuah fasilitas multifungsi yang bisa membantu siswa dan creator untuk berkreasi dan belajar. Contohnya mereka partneran dengan Makeblock untuk merakit, memprogram, dan ngetes robot-robot Makeblock. Keren, jadi Ruko ini bukan sekedar service center. So, begitulah pengalaman kami sebagai salah satu YouTuber yang mengikuti Axio Hype Trip. Terima kasih banyak pada Axio sudah memberikan kami pengalaman yang begitu keren dan juga berharga. Luar biasa pokoknya sebuah trip yang sangat membuka mata dan juga wawasan mungkin. Axio atau PT Tera Data Indonesia ketampaknya bukan sekedar perusahaan yang merakit dan menjual laptop, namun juga berkontribusi dalam pendidikan vokasional, pelatihan, dan penyerapan tenaga kerja lokal. Jadi setelah menonton video ini, apakah laptop kalian selanjutnya akan menjadi sebuah Axio? Saatnya mendang-mending di komentar. Jangan lupa like, share, subscribe. And as always, gue Mike, stay safe, stay healthy. Sub indo by broth3rmax